Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo kawan kawan welcome back to my channel Video kali ini saya akan membahas seputar hukum ya Bersama saya saat ini sedang ada Bang Sigit Yang mana beliau adalah tokoh hukum sekaligus tokoh budaya Jadi pembahasan malam ini yaitu Kenapa gitu Para pendagak hukum bisa tersandung kasus hukum Nah menarikan Nah ini tentunya mengedukasi khususnya buat saya Umumnya buat saudara-saudara yang menonton sekalian ya Oke langsung saja kita berbincang dengan Bang Sigitnya langsung ya Selamat malam Bang Sigit apa kabar nih malam ini Kabarnya baik Alhamdulillah ya kabarnya baik Oke langsung saja kita tanyakan ke Bang Sigit langsung ya Jadi gini Bang Nah saya akhir-akhir ini menemukan banyak terjadi kasus Oknum, Hakim, Jaksa, Pengacara, dan Polisi Yang tersandung kasus hukum Nah penjelasannya Bang gimana nih Bang Kenapa gitu mereka bisa tersandung kasus hukum Siapa yang berhak mengadili mereka dan bagaimana proses pengadilannya Oke mungkin Bang Sigit bisa jelaskan step by step ya Secara singkat dan padat Oke terima kasih Duden Sudah diajak diskusi di channelnya ya Kenapa penegak hukum melakukan perbuatan melawan hukum Kira-kira gitu ya pertanyaannya ya Sekarang Kalau kita uji Peralatan dalam tanda petik Bekal Ilmu pengetahuan Dan lain-lain Saya pikir Mereka seharusnya tidak melakukan perbuatan melawan hukum Jadi ini sebenarnya pertanyaan yang sifatnya sosiologis ya Karena berkaitan dengan etik Berkaitan dengan moral ya Jadi etik standing, moral standing ya Saya ingin masuk pada konteks misalnya Undang-undang tentang Advokat misalnya ya Undang-undang advokat itu Di awal-awal itu Bagian umum itu Memberi Penjelasan itu Verbatimnya kira-kira begini Jasa hukum adalah Konsultasi hukum Pendampingan Membela Dan seterusnya Dan seterusnya Ya Sekarang kalau kita Elaborasi Frasa Membela Yang dibela itu siapa Nah itu Apa Kita perlu Rumuskan itu Yang dibela itu siapa Kalau menurut saya Yang dibela itu bukan klien Dalam konteks itu Tapi yang dibela itu adalah Hukumnya Bukan orangnya Kalau orangnya itu dia subyek Tetapi Yang dibela oleh seorang Penegak hukum dalam konteks ini adalah Pengacara Yang dibela itu adalah Undang-undang Yang dibela itu adalah Hukumnya Bukti-buktinya Keterangan saksinya Itu yang dibela itu Bukan orang Kalau Anda membela orang Maka Anda nanti potensial Anda Dikelola oleh Klien Anda Anda mau disuruh-suruh Nah ini yang saya pikir Tidak begitu di Elaborasi ya Di Perguruan tinggi ya Di Fakultas hukum ya Jadi Yang ada Adalah membela Habis-habisan Gitu Sama Oknum-oknum Jaksa juga mungkin Dia Membela Kepentingan Korban Itu Itu juga Sebenarnya secara Grammar itu Sebenarnya Keliru itu Jadi yang dibela itu adalah Hukumnya Ansih Bukan orang Ansih Gitu Nah tadi Pertanyaan kedua Diadili Dimana Sebenarnya Prinsipnya Sama dengan Kejahatan umum Si Dan Sebenarnya Contoh kalau misalnya Diam Suap Pasti Masuknya ke Tindak Pidana Suap ya Korupsi Gitu ya Kalau dia Dalam konteks Apa Misalnya Diam Apa Melakukan Kecurangan Nah itu Kalau kaitannya Dengan KUHP Juga Diadili Di peradilan umum Itu aja sih Sebenarnya Maksudnya Kalau mereka Melakukan Kesalahan itu Dia Diadili Di Peradilan Pada umumnya Pada prinsipnya itu Jadi muncul Pertanyaan lagi nih Bang ya Tadi kan Abang Menjelaskan Satu sisi Pengacara itu Membela Hukumnya Nah itu Tidak sesuai Dengan yang Diajarkan Sama kampus Dan yang kedua Jaksa Oknum Jaksa Oknum Jaksa itu Membela Kepentingan Kliennya Nah Jadi sebenarnya Membela Korbannya itu Nah sebenarnya Menurut abang itu Salah Nah yang benar Gimana nih bang Yang seharusnya Dilakukan Yang seperti apa Sehingga Jadinya Hukum kita ini Menjadi hukum positif Jadi gak ada Korban-korban dari Penegak hukumnya lagi Yang salah jalan Sebenarnya bukan salah Tapi Mungkin kurang komprehensif Jadi Akhirnya Kita bisa Tafsirkan Anda Membela Dengan cara Membabi buta Gitu loh Membela Kepentingan Klien Dengan cara Habis-habisan Membabi buta Sekarang kalau Anda Pahami Hukum Dalam Tataran Substansi Dalam tataran Teoritis ya Yang Anda Bela itu kan Hukumnya Konstruksi hukumnya Kepentingan hukumnya Bukan orangnya Maksudnya Yang dibela juga Tetap orang Tetapi Maksudnya Karena Anda Gak paham Kadar batin Dari Frasa Membela itu Sehingga Anda Membela Habis-habisan Anda Disuruh klien Untuk Menyuap Anda turuti Apa Misalnya Kalau Jaksa itu Saya jarang sih Ya kayak kemarin tuh Kasus yang Siapa itu Yang Jaksa Perempuan itu Saya agak-agak Lupa tuh namanya Ya itu kan Sama kan Dia kan Karena dia Menerima Order Dalam tanda petik Ya kan Akhirnya Dia melakukan itu Ya kan Itu sebenarnya Kalau dia paham Paham hukum Sejak Semester 1 lah Saya angkat Dia gak akan Melakukan itu Gitu loh Karena Yang dia bela Di pengadilan itu Adalah hukumnya Kepentingan hukumnya Bukan orangnya Kalau yang dibela Orangnya Anda Nurutin aja Anda dikasih uang Anda disuruh begini Anda nurut Begitu Ya Oke Nah berarti disitu ya bang ya Kesalahannya Jangan orang Jadi Kenapa mereka bisa tersandung Kasus hukum Para oknum Pendagang keadilan Di negeri ini Ya karena Mereka tuh udah salah kapra ya bang Yang seharusnya mereka Kedepankan Atau mereka bela itu Bagaimana undang-undangnya itu Yang sudah berlaku di Indonesia ini Mereka jalankan dengan sebaik mungkin Tapi ini enggak ya Pada kenyataannya Mereka lebih mau membela Kliennya atau korbannya Kalau ojak saya Kalau pengacara mungkin kliennya Itu yang mereka Bela gitu Tapi yang seharusnya Yang benarnya itu Mereka membela Hukumnya itu ya bang ya Membela hukumnya Nah berarti disitu kesalahannya Ya Kawan-kawan bisa pahami ya Jadi Jadi ini Agak Filosofi sih sebenarnya sih Maksudnya Apa Diskusinya agak Filosofi lah ya Yang dibela juga orang juga Tetapi Yang dibela itu Saya mau tajamkan sedikit Pikiran hukumnya yang dibela itu Keadaan hukumnya Faktanya Jadi Jangan anda berbohong Gitu maksud saya Begitu poinnya Diskusi kali ini Saya cukupkan Disini ya guys ya Nah jadi Mudah-mudahan Dapat dimengerti ya Tadi kesimpulannya itu Sudah kita ketahui bersama Bahwasannya Ya kenapa Oknum-oknum penegak hukum Di negeri kita ini Masih banyak yang tersandung Kasus hukum ya Karena mereka Yang pada intinya Tidak menjalankan Undang-undang ini Dengan sebaik-baiknya gitu Tapi mereka melenceng Yang seharusnya Mereka kedepankan itu adalah Bagaimana Cara menjalankan undang-undang Yang sudah berlaku gitu Tapi malah Kebanyakan saat ini Yang terjadi Membela kepentingan klien Kalau buat para pengacara ya Kalau buat para Jaksa Mereka membela Kepentingan korban Sehingga Dengan cara Kata Bang Sigi tadi Dengan cara Membabi buta bahkan ya kan Dengan cara Membabi buta Mereka bahkan Sampai menerima orderan gitu Dari Pihak korban Maupun ya Pihak Kliennya Nah Kayak disitu ya Jadi pada intinya Mudah-mudahan Kedepannya Para penegak hukum kita ini Bisa berjalan Pada koridornya gitu Yang sudah berlaku Tetap menjalankan Undang-undang Sebagaimana mestinya gitu Jangan Mau Melenceng gitu Dengan cara Membela Klien atau korbannya itu Secara Membabi buta Oke Sekian dari kami Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat menikmati